Baras Krim Polri merilis Sindikat Narkoba Internasional Malaysia-Indonesia dengan barang bukti sebanyak 177,5 kg sabu. Dari perkara ini diamankan 26 orang tersangka. Jaringan pengendian narkoba yang berhasil dibongkar aparat berencana akan masuk narkoba ke Jakarta dan Medan melalui jalur laut melewati wilayah Pulau Sumatra. Ada dua jalur yang dilalui, pertama Malaysia Bengkalis, Pekanbaru, Jakarta, dan Malaysia Dumai, Medan. Atas perkara ini ke-26 tersangka dijerat dengan pasal 114, ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Menurut wadir Dirtipit Narkoba, Kompes Polkris Nosiregar mengatakan pengungkapan masih terus dikembangkan dan tidak berhenti hanya di Indonesia. Karena Polri meyakini bahwa narkoba yang masuk ke Indonesia berasal dari negara di kawasan Indochina tersebut. Untuk itu, Polri bekerjasama dengan instansi terkait seperti kejaksaan dan juga imigrasi, serta penegak hukum negara tetangga. Pelaku-pelakunya, selain pelaku dari orang Indonesia sendiri, juga melibatkan keluarga negara nasib. Dan Polri bekerjasama juga dengan beberapa steklulat terkait, baik dengan rekan-rekan dari Biacuken, kemudian dari rekan-rekan dari TNI. Karena sebagian besar narkoba yang masuk ke Indonesia dalam jumlah ton maupun kilo, itu melalui jalur laut. Ya, kita ketahui bersama bahwa garis pantai di Indonesia ini termasuk garis pantai yang boleh dikatakan terluas di dunia. Ya, sangat banyak lokasi-lokasi atau spot-spot yang bisa masuk para pelaku-pelaku jaringan narkoba, kursi jaringan narkoba internasional, masuk ke Indonesia. Wadir tipit narkoba, Baris Krim Polri, menyebutkan keberhasilan mempongkar jaringan narkoba internasional berkat kerjasama antara sejumlah instansi seperti Biacukai, Kejaksaan, dan jaringan penegak hukum internasional. Saat ini Polri terus membangun keliasawal untuk memutus jalur pengendar masuk ke Indonesia. Kita sudah petakan, kita sudah profiling, bahwa kami sangat meyakini barang ini berasal dari suatu negara yang ada di Indochina, bukan di Cina. Mungkin sering kami mendengar, kami sampaikan kepada Bapak-Bapak, karena dengan teknologi yang ada, kami bisa mempetakan baik dari heart signature maupun content signature daripada narkotik ini. Karena semuanya itu bisa diidentifikasi dengan teknologi yang ada.